Keheningan, kesadaran, ketenangan, kebahagiaan itu ibarat sebuah cahaya. Materi itu adalah bayang-bayang. Semakin kita menjauhi cahaya dan mengejar materi, bayang-bayang ini akan semakin besar. Analoginya kayak gitu. Tapi ketika kita mengejar cahaya ini, maka bayang-bayang ini akan mengikuti kita. Jangan diperbudak oleh materi. Seluruh papat lima pancer itu sebetulnya kalau menurut sudut pandang saya itu adalah elemen yang dimana itu mengandung sifat-sifat dari diri kita. Lambangannya itulah kalau dulu itu orang-orang itu kalau seluruh papat lima pancer kita itu sering diajak ngobrol itu sebetulnya sering mengoreksi diri api itu sifatnya amarah. Mbak Yuni, bagaimana cara kau milenial agar bisa menuju alam suung atau alam tenang mas? Jadi sebetulnya bukan milenial aja yang harus suung atau harus sening ya. Tapi itu tuntutan itu adalah tujuan kenapa kita diturunkan di dunia ini itu ya sebetulnya adalah kembali ke alam kita sesungguhnya. Lambangannya di sini ini sebetulnya outbound. Jadi sebetulnya karena kita memang pada sejatinya akan kembali ke surga, Allah itu mungkin apa ya ini pandangan saya ya sudut pandang saya. Allah itu berharap bahwa hambanya yang disebut manusia ini tidak berhenti cuma di surga tapi bersanding menjadi kekasihnya. Tapi kan itu diuji dulu, layak nggak kita gitu. Nah tujuan di dunia ini itu untuk menjadi layak. Dan itu adalah tujuan setiap individu manusia bukan tujuan satu-satu, bukan tujuan pribadi tapi seluruhnya itu tujuannya memang seperti itu. Kemudian ini Mas, Mas Simba Yuni ada dua pertanyaan kan. Langkah-langkah kita agar bisa mengenal dan memahami teknologi-teknologi canggih yang ada di dalam diri manusia Mas. Ya itu banyak ya termasuk tadi yang saya ceritakan tentang fisikal opus, tentang kundal ini itu sebetulnya teknologi-teknologi dalam diri kita. Ada gut spot, ada cross point namanya kalau di komunitas kita menamainya. Jadi silakanlah Mbak Yuni ya belajar dari manapun. Nah saya itu juga tidak menuntut teman-teman harus belajar dari saya gitu. Jadi sebetulnya belajarlah dari manapun gitu. Kalau misalnya itu kalau dirasa apa yang saya sampaikan itu mungkin menjadi salah satu jembatan Mbak Yuni untuk mengenal atau memahamin diri. Ya monggo ayo kita bareng-bareng, kita sama-sama berjalan gitu. Oke oke, saya lanjutkan. Nah ini banyak teman-teman yang menjadi korban pinjol Mas. Pijaman online nih kan, jadi korban nih. Sampai ada yang bunuh diri gitu. Bagaimana mengatasi problem umat yang seperti ini Mas? Ya itu kan makanya kan kita ini jadi ibarat kita ini di samudera kita berenang dan kita mencari dimana samudera. Ya sama kayak gini kita ini di dunia materi tapi masih mencari materi yang harusnya kita cari adalah surgawi gitu. spiritual, makanya lah kita di sini itu sebetulnya mematerikan spiritual, mematerikan materi itu menjadi kesurgawian gitu. Nah kita ini udah dimateri tapi kita masih mencari materi itu mana, kan konyol sebetulnya. Jadi logikanya mati-matian mengejar sesuatu yang nggak dibawa mati. Ya sebetulnya kan kayak gini konsepnya. Keheningan, kesadaran, ketenangan, kebahagiaan itu ibarat sebuah cahaya. Materi itu adalah bayang-bayang. Semakin kita menjauhi cahaya dan mengejar materi, bayang-bayang ini akan semakin besar. Analoginya kayak gitu. Tapi ketika kita mengejar cahaya ini, maka bayang-bayang ini akan mengikutin kita. Oke. Jangan diperbudak oleh materi gitu. Ya, menarik, menarik. Setuju saya. Oke, Rahyu Mas Hendran itu pertanyaan buat Mas Ori, ini Mas Zainal. Bagaimana cara dasar melatih daya energi dan juga cara untuk menyalurkannya? Itu Mas. Jadi kalau saya ceritain tanpa praktek bareng-bareng ya sulit ya. Jadi ada beberapa sistem psikologis itu yang harus diolah. Jadi yang perlu teman-teman pahamin, energi itu sama dengan mind. Jadi energi itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Poinnya itu di situ. Jadi kalau misalnya energi ini mau dialirkan, ya dia mengalir. Oke, itu nanti teknisnya kita arahkan. Kalau misalnya di Tuban, belajar di Tuban. Surabaya belajar di Surabaya dan seterusnya ya Mas. Ya, nanti kita buatin wadah ketika teman-teman ingin belajar. Cuma saya garisbawahi bahwa belajar apa yang saya pelajari ini, jangan teman-teman berekspetasi bahwa nanti akan menjadi sakti, bisa melihat, bisa ini, bisa itu. Saya garisbawahi bahwa tadi itu adalah sedalam-dalamnya mengenal diri gitu. Bagaimana cara untuk menangani atau menyembuhkan orang yang lagi kesurupan ini Mas? Ini Mas saya enal lagi. Jadi seperti yang saya ceritakan tadi, eh kemarin ya, yang di ngajiroso yang pertama kayaknya itu ya. Jadi sebetulnya, Jin masuk ke tubuh kita itu biasanya dia sembunyi. Jadi waktu itu kan ada pengalaman waktu, jadi ini manusia, ini tubuh orang, orang apa pasien, apa, seseorang yang mengalami kesurupan. Nah Jin itu ketika tahu kita mau menangani dia biasanya sembunyi. Sembunyinya itu paling, tempat paling sering tidak diketahui itu dikukus sama di puting. Nah kalau tekniknya yang biasa kita pakai itu adalah membungkus seluruh tubuhnya kayak ada selaput gitu. Terus kita tarik, kita niatkan semua energi negatif itu ketarik semua. Baru kita buang. Nah itu tekniknya, tapi itu nggak akan semudah seperti tekniknya karena harus ada beberapa energi yang harus dihimpun. Nah kemudian cara kerja pagar gaib ini banyak yang penasaran. Kenapa setelah rumah sehat di pagar gaib justru sering terdengar suara ledakan di atas genteng? Ya itu kan karena kita memikirnya ada pagar gaib tiba-tiba tikus datang gitu kita anggap itu. Nah itu kan sebetulnya memori-memori mindset kita sendiri sebetulnya. Karena sebetulnya energi itu tidak bisa hilang. Dia cuma bisa berubah bentuk. Dan itu pun kan juga waktu memagari rumah itu sendiri, kondisi-kondisi fisikis itu juga dipengaruhi. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai pagar-pagar yang ada faktor X-nya, ya ya memungkinkan sekali bahwa teman-teman akan dipengaruhi cara pola pandangnya. Itu tanpa disadarin. Jadi makanya sebelum kita main-main dengan mereka, kenali dulu mereka gitu. Kalau nggak gitu ya kita akan dipermainkan karena mereka itu ya memang tugasnya seperti itu. Iya, saya punya kenalan nih anaknya dia itu sering melihat makhluk halus Mas. Jadi diajak bermain, mungkin barangkali kayak Mas Wari waktu kecil nggak? Apakah itu termasuk gangguan jin atau kelebihan? Apakah perlu dibersihkan? Atau justru dimaksimalkan potensinya? Ya jadi itu sebetulnya kan kekurangan. Jadi ada yang tidak lengkap dalam diri seseorang. Oh gitu ya, justru itu malah kekurangan ya? Iya, nah itu yang sebetulnya manusia itu yang harusnya ya seperti biasa itu kan gara-gara ada sensitivitas yang terlalu berlebih. Powernya tidak ada akhirnya mereka mengalami interaksi-interaksi seperti itu. Tapi kan poinnya kan gini, potensi terbaik itu adalah mencari kelemahan kita hingga menjadi kelebihan gitu. Kayak misalnya ular albino itu kan sebetulnya penyakit, nggak lengkap. Tapi itu menjadi harga yang mahal, karena unik. Iya, oke, oke. Ini pertanyaan Mas Hendra buat Mas Hori. Tadi siang saya sudah kirim WA yang menanyakan proses mencari jati diri agar memaksimalkan potensi diri sendiri. Dan kepikiran memulai dari mencari tahu warna aura diri dan bagaimana aura tersebut. Apakah awal langkah tersebut benar? Atau ada saran langkah yang harus bagaimana Mas Hori? Iya, sebetulnya banyak itu pertanyaan-pertanyaan itu. Saya mohon maaf sekali lagi karena saya tidak bisa bales satu per satu, karena terlalu banyak. Bahkan sampai ada yang telepon berulang kali. Jadi, sekali lagi saya mohon maaf buat teman-teman karena saya tidak bisa jawab satu per satu. Jadi, pada dasarnya mengenali jati diri itu yang seperti saya ceritakan tadi. Mulailah dengan hal-hal yang menurut teman-teman itu mudah dilakukan. Mulai menjadikan diri ini sebagai sahabat terbaik. Misalnya kayak tadi itu sebelum tidur kita tanyain kita setiap hari ini ngapain aja gitu. Dan seterusnya, itu adalah langkah awal. Jangan bingung perkara aura dan sebagainya, walaupun aura itu pun juga menentukan. Aura basic ya. Itu menentukan potensi-potensi setiap individunya. Tapi jangan bingung di situ, itu malang nggak jalan. Yang alah kepikiran, aura kuah apa ya? Ya gitu. Capek nanti nggak akan sampai. Oke, saya lanjutkan mas. Agak singkat-singkat jawab apa mas, biar paling nggak ter-cover. Nanti kita follow api di Malang lagi. Apakah mas itu dalam mengolah energi kesemestaan menggunakan jurus-jurus tertentu seperti persenyawaan dengan 4 unsur alam seperti gerakan atau hanya cukup dengan meditasi saja? Iya bener kayak gitu. Jadi kita mengambil beberapa unsur alam yang dimana unsur-unsur tersebut dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi kayak elemen api, air, tanah, udara, dan ether. Sebetulnya itulah yang jadi pegangan teman-teman lelur-elur kita itu ya. Setelur papat lima pancer itu sebetulnya kalau menurut sudut pandang saya itu adalah elemen. yang dimana itu mengandung sifat-sifat dari diri kita. Lambangannya itulah kalau dulu itu orang-orang itu, kalau sedulur papat lima pancer kita itu sering diajak ngobrol itu sebetulnya sering mengoreksi diri. Api itu sifatnya amarah, dengki itu diajak ngobrol. Apakah saya sekarang marah, dengki dan sebagainya. mulai air, itu apakah saya sekarang menenangkan, apakah saya tenang atau saya gelisah. Sebetulnya sifat-sifat itu yang kita coba murnikan di elemen itu. Sebetulnya nilainya sama, sebetulnya cuma beda penyebutan bahasa. Dan itu juga saya tidak ingin memperdebatkan itu. Tapi benar itu, jadi pengolahan itu. Jadi di alam semesta ini kan unsurnya banyak. Jadi sebetulnya bukan kita menghimpun energi alam semesta ya kalau menurut saya. Bukan kita mengambil energi alam semesta terus kita masukkan ke dalam tubuh. Enggak gitu konsepnya. Konsepnya itu energi alam semesta ini digunakan untuk menjadi stimulus atau men-trigger cakra kita agar dia berputar. Ketika cakra ini berputar, dia akan membangkitkan median energi. Dan di struktur psikologis atau cakra ini ada yang disebut dengan generator energi. Nah, generator inilah yang akan menyalurkan di meridian. Karena meridian ini adalah tempat tertancapnya psikologus. Setelah tertancap itu membentuk dengan yang disebut biasanya sumhumna. Jadi sumhumna itu adalah wadah pengelolaan energi. Jadi itu sebetulnya bisa dijelaskan lah itu nanti. Iya, iya, iya. Panjang juga jelasin. Masuk kelas dulu itu ya. Mohon penjelasan jika energi yang diolah tersebut ada hubungannya dengan saudara batin empapat Kalimau Panjar. Mohon pandangan pribadi Mas Ori sendiri mengenai hal tersebut. Apakah sempat mendalaminya atau emang itu kunci dasarnya? Terima kasih. Iya, itu tadi yang saya jelasin. Empat unsur elemen itu sebetulnya kalau di bahasa lelur kita itu menurut saya itu adalah setulur papat limau panjar. Sifat-sifatnya, sifat-sifat elemen. Oke, oke. Panjernya itu eterik kalau di kita namainya. Nah, ini. Ini dari Pak Wakijan. Waduh. Dari Mas Abadil. Ini pertanyaan nih. Kulon ini menjalani hubungan percintaan tapi beda agama. Dan saya ingin nikahnya secara Islam. Saya dari pihak laki-laki. Tapi orang tua pacar saya menginginkan saya nikah secara Kristen. Dan saya ingin sempat mengakhiri hubungan tapi pacar saya masih belum bisa. Dan dari hati kecil saya juga gak tega karena saya sudah melakukan hubungan yang melebihi orang pacaran. Dan apa yang harus saya lakukan dan saya harus bagaimana. Gimana Mas ini Mas? Ya saya juga pusingkan itu. Karena yang melakukan beliau gitu. Bukan saya gitu. Ya mungkin tanyakan pada diri sendiri. Atau tanyakan pada rumput yang bergoyang gitu. Ini gak bisa menjawab pertanyaan ini ya. Terlalu sulit ya. Ya merenung aja mantepnya gimana ya Mas ya. Ya tanyakan pada dirimu sendiri. Bagaimana cara membuka atau aktifasi mulai cakra dasar hingga cakra mahkota Mas? Praktik ya Mas itu ya? Ya praktik. Jadi sebetulnya teman-teman ini jangan beranggapan bahwa cakra itu tidak terbuka. Semua cakra itu terbuka gitu. Dan aktif. Cuma bagaimana mengoptimalisasinya gitu. Sebetulnya disitu. Memaksimalkannya itu ya? Ya mengoptimalisasinya. Kalau maksimal itu kan berhenti. Tapi kalau optimal kan terus berkembang gitu. Oh iya oke oke oke. Apa saja ciri-ciri cakra yang masih terhambat atau belum terbuka sempurna? Apa saja yang menghambat supaya cakra-cakra itu bisa terbuka? Kalau misalnya dilihat juga. Kalau cakra terhambat itu ya sebetulnya yang tahu adalah pribadinya masing-masing. Kalau makanan gimana Mas? Efek nggak? Misal keterkaitan aktifasi cakra-cakra tersebut dengan makanan-makanan tertentu gitu. Ya bisa. Bisa. Lewat pola hidup sebetulnya. Jadi mulai dari perilaku. Mulai dari makan. Apa yang dimakan. Itu sangat mempengaruhi. Karena tadi berpengaruh juga kan. Bagaimana makanan itu mempengaruhi hormon. Bagaimana perilaku kita pun juga mempengaruhi. Ketika kita tidak sering bergerak. Kita diem aja ya. Itu akan mempengaruhi psikolobus. Perkembangan psikolobus. Kayak saudara-saudara kita yang menghindari makanan-makanan bernyawa begitu mas. Manfaatnya apa? Karena berkaitan dengan cakra itu. Yang ini yang memiliki nyawa ya. Ya itu kan sebetulnya di beberapa orang itu menganggap bahwa yang bernyawa itu memiliki nafsu. Nah itulah mungkin ya. Pendapat beliau itu. Agar nafsunya tidak bangkit. Tidak tumbuh. Apa ya tidak. Tidak. Tidak memicu. Dia semakin nafsu gitu. Mungkin ya. Iya. Kalau benar-benar. Tidak. 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 Tidak.